Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ahmad Jamharis Ya'ban Prodi S1 Keperawatan dari Stikes Wijaya Husada Bogor Kali ini saya akan melakukan tindakan pemberian obat injeksi melalui IV atau intravena Apa sih itu IV atau pemberian obat injeksi melalui intravena adalah suatu tindakan pemberian obat atau cairan ke dalam jaringan IV atau intravena atau di area vena Yang bertujuan untuk mendapatkan reaksi obat lebih cepat, menghindari kerusakan jaringan, dan memasukkan obat dalam volume yang besar Ada pun indikasi dan kontraindikasi pemberian obat injeksi melalui intravena Indikasinya seperti pasien dengan penyakit berat, pasien yang tidak sadar, dan pasien yang membutuhkan obat secara emergensi atau darurat Kontraindikasinya seperti inflamasi bengkak menyeri demam di area IV, dan ada peralatan medis yang penunjang untuk di area IV, dan obat-obatan yang bersifat iritan di vena kecil yang pada aliran darah yang lambat Baik, selanjutnya saya akan melakukan tindakan tersebut Permisi Bapak Ya Apakah benar ini dengan Bapak Nur? Benar Oh betul ya Perkenalkan nama saya Broder Jamhari Saya siswa PKL dari Stikas Wijaya Yusada Bogor Saya disini akan melakukan tindakan injeksi melalui intravena Nah, apa sih itu injeksi intravena? Yang bertujuan itu untuk mempercepat reaksi obat kepada tubuh Bapak dan yang lain-lain Nah, kurang lebih waktunya itu 5-10 menit Nah, tempatnya disini aja Apakah Bapak bersedia? Oh, bersedia Oh, bersedia Nah, ijinkan saya untuk mempersiapkan alat dan mencuci tangan ya Bapak Ya Ini sih Bapak Alatnya sudah siap dan mencuci tangan dengan 6 langkah Benar Bapak ingin memakai handspun ya Bapak? Buong no baik Bapak saya akan melakukan tindakan ya Bapak yang pertama-sama itu ingin perlah penghalas di area yang ingin disuntikan nah Bapak lihat dulu nah area yang disuntikan ini adalah pena lahialis setelah itu jangan lupa dikasih pembendung atau permikwet agar pena-nya itu akan semakin terlihat dan jangan lupa di menggunakan disinfeksi atau dengan alkohol swab sekali usah dan jangan lupa dicek obatnya apa yang ingin dimasukkan spednya yang kira-kira beruk kurang 5 cc nah kira-kira ini derajatnya itu 15 sampai 30 derajat maaf Bapak kalau obatnya ingin dimasukkan bisa tarik nafas ya Pak tarik nafas Bapak sudah masuk ya nah jangan lupa masukkan obatnya itu secara perlahan setelah itu dicambut menggunakan alkohol swab juga ambil ditekan Bapak bisa tes nafas setelah itu dicambut menggunakan alkohol swab juga Pak bisa ditekan ini iya Pak Pak izinkan saya untuk melepaskan alat ya iya Pak Pak izinkan saya untuk melepaskan alat ya baik Bapak saya sudah melakukan tindakannya bagaimana perasaan Bapak sakit nyaman emang sakit karena Bapak ditusuk dan dimasukkan obatnya ada obat asing juga jadi rasa sakit ya Pak iya Pak ada keluhan lagi Pak enggak enggak ada jangan lupa minum obat ya Pak dan makan teratur dan minum air yang sebanyak-banyaknya paling 2 liter ya Pak akarnya itu sejak pagi, siang, malam kalau enggak ada keluhan lagi Bapak bisa mencet bel kalau ada keluhan lagi bisa mencet bel atau keluarga Bapak ke ruangan perawat temisi Bapak temisi Bapak jangan lupa setelah melakukan tindakan kita mencuci tangan 6 langkah lalu keringin temisi Bapak ya 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 ya